Hai mengapa makam Tionghoa berukuran besar yuk kita bahas ada enam fakta menarik yang mengira warga Tionghoa dikubur bersama hartanya banyak yang mengira warga Tionghoa dikubur bersama hartanya benarkah anggapan ini hai 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 Halo teman-teman siang ini kita akan meninjau dan melihat-lihat perihal konten yang berjudul kuburan Jina Bagaimana kuburan tersebut sangat unik ya yang bisa kita yang bisa kita lihat-lihat lain daripada yang lain dan kita perlu tahu apa maknanya dari kuburan yang seperti ini yuk teman-teman kita betul makam yang khas satu bentuk makam yang khas ya yang ini teman-teman salah satu contoh dalam bentuk kuburan jiri dan bentuk makam ini tidak lain adalah memiliki gundukan tanah yang agak tinggi berukuran besar dan meja persembahan di dalam nisan ada tonggak yang berupa Dewa bumi sebagai penjaga di sebelah kiri makam dan nisan yang disebut bongpai dan nisan disebut bongpai bertuliskan nah ini teman-teman yang kedua bentuk makam Tionghoa yang besar ya bentuk makam Tionghoa yang besar biasanya mencerminkan ya mencerminkan status yang dimakam semakin besar yang dimakam berarti semakin besar status yang dimakam kan semakin besar makam semakin tinggi status yang dimakam maksudnya gitu ya kan jadi kalau makamnya ini semakin besar jadinya ya semakin tinggi lah status yang dimakam ini dan yang ketiga ini teman-teman ya konsep kematian mempengaruhi besarnya makam masyarakat Cina tradisional memiliki konsep kematian tersendiri orang Cina tradisional percaya orang meninggal akan berpindah tempat ke dunia lain dunia lain mirip dengan dunia hidup ya dunia lain mirip dengan dunia hidup sebagai manusia jadi saat dimakam saat dimakamkan jenazah orang Cina yang lainnya tradisional akan mengenakan pakaian terbaik ya akan mengenakan pakaian terbaik dan semua barang kesukaannya mengenakan pakaian terbaik dan mengenakan barang kesukaannya semasa hidup ikut dikuburkan jadi menggunakan pakaian terbaik ya jadi dengan semua barang kesukaannya semasa hidup ikut dikuburkan dan yang keempat teman-teman nisan dimakam juga menunjukkan status nisan dimakam juga menunjukkan status di jamah dulu makam-makam Cina oh maksudnya di jaman dahulu makam-makam Cina Cina bongpainya atau nisan terbuat dari kayu jadinya pada zaman dahulu itu bongpai ya yang disebut nisan ya sekarang itu dulunya itu terbuat dari kayu untuk orang-orang yang tidak mampu ya yang menggunakan kayu untuk orang-orang yang tidak mampu namun untuk makam para pejabat teman-teman untuk makam para pejabat dan orang kaya biasanya mengenakan bongpai ya menggunakan bongpai batu orang kaya-kaya dan pejabat mengenakan bongpai batu berukir aneka simbol religi di makamnya berukir aneka simbol religi di di makamnya ragam hiasan di bongpai diambil dari aneka motif gambar yang berkaitan dengan kisah dewa-dewa simbol-simbol keberuntungan kesejahteraan bakti dan hal-hal baik rata-rata hampir sama ya dalam bentuknya ya mungkin ada bagian yang ada bagian yang ada bagian yang besar ya arsiteknya dibuat sama jadi ada bagian yang sama ya jadi dalam bentuk dan arsiteknya dibuat sama atau seragam dan nisan ini di baliknya ya teman-teman dan mengenai kuburannya di belakangnya jadi yang di depannya ini ya tadi ya kan bongpainya ya atau nisannya dan disini ada meja persembahannya dan yang di belakangnya ya ini kuburannya eh teman-teman kita lihat ke dalam-dalam lagi karena ini juga sangat luas ya sangat luas dan yang kelima tradisi jiarah makam biasanya dilaksanakan setelah Imlek untuk tradisi jiarah makam biasanya pengunjung makam menjelang Imlek tidak menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Cina Sembah yang dimakam ada waktu khusus yaitu Cheng Beng atau King Ming membersihkan kuburan dan berdoa untuk leluhur saat memenceng Beng sana saudara kerabat mudik untuk membersihkan makam bersama orang tua atau leluhur ya atau leluhur dan yang keenam tidak semua jenazah orang Cina ini dimakamkan teman-teman yang keenam tidak semua jenazah orang Cina ini dimakamkan alternatif lain adalah kremasi biasanya dilaksanakan untuk itu ada rumah abu untuk menaruh abu jenazah dan tetap didoakan saat memenceng Beng banyak yang banyak yang membersihkan ya bahwa warga Tionghoa dan banyak orang yang menafsirkan maksudnya ya kan bahwa warga Tionghoa dikubur bersama hartanya dan benarkah anggapan ini mungkin dulu ada sekarang tidak tidak ada lagi yang ada harta benda itu ditiru dengan kertas kemudian dibuk dibakar ya cerita-cerita tentang harta di dikubur etnis Tionghoa ini selalu muncul teman-teman karena sejarah mencatat kaisar-kaisar dan pada pejabat Cina di masa lalu selalu dimakan dimakamkan sedemikian rupa bersama hartanya dan salah satu contohnya adalah makam Kyun Xing Wang kaisar pertama dan nomor satu Cina dan sekarang itu sudah tidak ada lagi teman-teman tapi yang masih berlaku teman-teman di kalangan warga Tionghoa Tionghoa ya jari orang tua yang meninggal dipakaikan cincin perak cincin ini biasanya diberikan kepada keturunannya itu pun tidak ada kewajiban kalau ada juga se-i kalau ada juga sering dipakai cincin dari batu giyok mungkin karena di Cina banyak batu giyok kemudian setelah melampaui di masa 100 tahun atau minimal ya 30 tahun makam akan dibuka warga Tionghoa saat ini tidak berani membongkar makam lebih cepat karena mereka khawatir mayat masih utuh itu pertanda sial bagi keluarga mereka setelah makam dibongkar tulang belulang dikuburkan cincin ada diambil anak cucu sebagai warisan tulang belulang dari makam itu kemudian di kremasi dan abunya dimasukkan dalam wadah saat ini banyak pula yang langsung di kremasi tanpa dimakamkan lebih dulu cincinnya diambil sebelum di kremasi Nah itu sebagian cerita enam makna dari kuburan Tionghoa ya teman-teman seiring berkembangan zaman tidak semua makam Tionghoa memiliki ciri tersebut banyak orang Tionghoa yang menganut agama lain dan menyesuaikan ya makam dengan bentuk makam agama yang dianut ya teman-teman ya demikian konten dari semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan salam sehat dan sukses selalu ya salam tamatukik 199 terima kasih teman-teman bila ada ucapan ya yang salah video yang salah dalam isi video saya mohon maaf karena ini adalah sebuah konten ya konten jadi bila ada salah saya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai